Di masa pandemi COVID-19, UMKM semestinya segera bangkit yang didukung lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Iklim investasi dipermudah dengan mendirikan perseroan perorangan tanpa melalui akte notaris. Pengamat sosial pria dari sana mengatakan, dengan dibukanya ruang iklim investasi yang cukup kondusif, kompetensi Indonesia terhadap negara lain meningkat dengan pemberlakuan Undang-Undang nomor 11. Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian turunannya diimplementasikan menjadi PP nomor 8 tahun 2021 tentang pendirian perseroan perorangan. Bagi UMKM, modalnya tidak masuk ke dalam PP, sehingga PT perseorangan dapat didirikan tanpa akte notaris. Hal yang diperlukan cukup satu pernyataan mendirikan PT dengan nama, tempat kedudukan, susunan direksi, Direktur secara pribadi. Ini merupakan lompatan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat membentuk badan hukum PT. Peluang-peluang ini harusnya ditangkap oleh UMKM, oleh masyarakat kita. Sehingga dengan pribadi yang dapat mendirikan perseroan, sehingga karena dia sudah menjadi badan hukum, dia dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank. Untuk apa? Peningkatan modal kerja, kemudian peningkatan modal usahanya. Karena dengan jika saya kira ada bagian-bagian di mana pemerintah sekarang ini juga memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk menguatkan badan hukumnya sendiri bagi kepentingan-kepentingan peningkatan ekonomi. Karena dengan banyaknya nanti ada badan hukum, perseroan yang sudah penguatan modal baik melalui kredit dari bank, sehingga dengan demikian tumbuh ekonomi yang diharapkan bersama-sama. Meskipun di masa sulit seperti saat ini, masyarakat tidak boleh menyerah pasrah. Setiap ada permasalahan, pasti ada sisi positifnya. Dan tentu juga pasti ada jalan keluarnya. Namun demikian, harus tetap selalu waspada karena pandemi masih mengancam. Di samping vaksinasi, langkah paling ampuh mengurangi risiko terpapar COVID-19 adalah adaptasi disiplin menaati prokes 6M. Memakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir.